Tapi begini Mas Faisal, ini Israel keberhasilan bagi Israel berhasil membunuh dari pimpinan Hamas Ismail Hania tapi tadi dikatakan bahwa ini adalah bentuk penghinaan bagi Iran sendiri Iran terhina, nah akankah kemudian ini mengarah pada perang yang akan terjadi setelah ini Mas Faisal karena kalau kita lihat pimpinan tertinggi Iran sendiri Ayatulah Ali Kamene sudah memerintahkan akan menyerang Israel secara langsung Ya kalau kita berkaca pada serangan April ketika Iran melancarkan serangan ke reaktor nuklir di Natanz ketika Iran melancarkan serangan terhadap kedutan Iran di Damascus menewaskan perwira senior garda revolusi itu kan dibalas oleh Iran artinya presiden itu akan dilakukan oleh Iran tapi artinya serangan terbatas karena kita tahu semua pihak kalau Iran sama Israel berperang skala terbuka dan skala penuh itu akan meledak seluruh Timur Tengah dan dampak negatifnya ke seluruh dunia kita tahu karena kan di belakang Israel ada Amerika dan negara-negara Eropa Perancis, Inggris pun di situ kemudian di belakang Iran ada Rusia dan Cina artinya kalau sampai ada perang terbuka itu kan dua-duanya kan apalagi Iran sudah diyakini punya kekuatan nuklir artinya akan hancur semua dan itu berpengaruh karena kita tahu kan di situ sumber minyak di Timur Tengah itu dampaknya akan kemana-mana itu jadi kemungkinan tidak akan tidak akan sampai terbuka ya artinya akan ada serangan terbatas untuk membalas itu apalagi yang saya tahu itu ketika beberapa jam sebelum Hania tewas itu Israel berhasil menghabisi tangan kanannya pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah namanya Fuad Syukur nah disitu juga ada penasehat Iran, militer Iran yang juga terburu namanya Meldi Baldi artinya Iran pun punya alasan kuat selain kematian Hania ada juga penasehat seniornya di Beirut yang juga tewas bersama tangan kanannya Nasrallah oke baik kita akan melanjutkan perbincangan ini Mas Faisal tapi usaha jadilah pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda ya pemirsa Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia malam pemirsa dan kita akan kembali berbincang dengan Mas Faisal ini tadi kalau kita bicara terakhir mengenai Iran sebenarnya punya kemampuan untuk bisa membalas secara terbuka tapi ini skemanya nampaknya yang akan dipilih adalah serangan secara terbatas nah itu seperti apa nanti? ya bisa jadi seperti ketika Iran membalas serangan Israel terhadap kedutaannya yang menewaskan jenderalnya perwira seniornya Garda Revolusi jadi Iran yang nyerang langsung itu waktu itu tiga yang kena sasaran yaitu pangkalan udara Ramon kemudian pangkalan udara saya lupa nama satu lagi Netifot kalau tidak salah terus sama fasilitas intelijen di Golan tapi bisa juga Iran menggunakan atau bersama-sama dengan proksinya kan kita tahu ada Al-Husiyun di Yemen kemudian ada Hamas dengan jihad Islam di Gaza yang masih berperang kemudian ada Hezbollah di Nibanon kemudian ada Popular Mobilization Front itu koalisi milisi seluruh milisi CIA di Irak itu juga pro-Iran jadi dua bisa Iran nyerang langsung atau Iran menggunakan proksinya atau bareng-bareng dan akan dilakukan dalam waktu dekat kah? Mas Faisal? itu saya kira ya pasti terakhir itu ketika serangan pembunuhan Hania terjadi itu langsung digelar kabarnya itu langsung digelar pertemuan Dewan Keamanan Nasional Iran itu langsung di rumah Hamenei ya karena tentu saja tamparan kita tahu sehari sebelum Hania terbunuh Hania mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Iran Mas Ud Pezeskian yang baru dilantik terpilih kemudian dia juga mengadakan pertemuan dengan Hamenei artinya kan tercoreng mukanya Hamenei dengan Presiden Iran ini baru dilantik Iran baru dilantik Presiden baru terus tiba-tiba dia datang sehari kemudian dia terbunuh tapi memang ada yang menarik dari cerita ini artinya begini ada laporan bahwa Hania itu tinggal di sebuah apartemen di utara Teheran tapi saya lebih percaya laporan yang menyebutkan bahwa Hania dengan tamu asing itu kalau tidak salah jumlahnya 110 tamu asing untuk pelantikan itu tinggal di kompleks Saadabad kompleks Saadabad ini adalah komplek yang berisi 18 istana ukuran besar dan kecil dibangun waktu Iran jaman kerajaan dinasti Kojar sama dinasti Pahlevi nah itu luasnya 110 hektare jadi bisa dibayangkan untuk tahu di mana lokasi di istana mana Hania tinggal lantai berapa dan kamar berapa itu kan perlu informasi akurat artinya gak sembarangan informasi itu diperoleh kan nah itu seperti itu terus yang keanehan lain adalah biasanya Hania atau para pejabat petinggi Hamas itu biasanya mereka tinggalnya itu di properti milik mereka sendiri itu namanya di daerah Nelson Mandela Boulevard atau jalan Jordania itu jaraknya sekitar 20 menit dari Saadabad yang tadi saya sebutkan nah keanehan lainnya adalah yang saya lihat satu lagi adalah Hania itu biasanya tidak menginap kita tahu kunjungan kemarin ketika dia melayat dan ikut menyolatkan jenajah Presiden Ibrahim Raisi dia hanya 4 jam setelah itu kembali nah untuk yang kali ini dia menginap nah itu menurut saya keanehan-keanehan yang mungkin bisa jadi puzzle lah nantinya ya memang ini menjadi dilema artinya begini Garda Revolusi Islam sudah menyatakan akan menyelidiki dan mengumumkan nanti dilemanya kenapa? dilemanya artinya akan mengungkap kelemahan intelijen dan sistem pertahanan keamanan Iran kenapa ketika dia harus menyelidikan dia harus tahu kok bisa ada ada penyusup begitu kan? atau istilahnya bisa kok ada orang berhasil membunuh Hania karena begini itu 145 dan yang terbunuh 2 artinya begini dia dengan satu pengawalnya kan gak mungkin Hania tidur bareng sekamar dengan pengawalnya artinya dua orang itu atau beberapa orang itu masih bangun mungkin lagi berdiskusi atau apa kan artinya begitu gak mungkin kalau saya sih berfikirnya logikanya gak mungkin Hania dengan pengawalnya tidur sekamar artinya mereka lagi ada mungkin di ruang tamu atau di ruang nonton TV nah itulah ketika itu peristiwa jadi makanya dua orang itu bisa tewas karena kan disebut itu Garda Revolusi salah satu pengawal karena biasanya itu yang saya tahu ketika saya bertemu Khalid Mishaal juga itu pengawalnya gak hanya satu untuk ukuran pemimpin Hamas dan sekarang kondisinya lagi perang di Gaza dan mereka tahu mereka jadi buronan nomor wahid Israel gak mungkin pengawalnya yang satu sendiri pengawalnya pasti lebih satu tapi itu pun ternyata bisa juga ditembus lawat serangan Israel ini nah ya ada laporan yang menyebutkan adalah lingkaran dalam pengawal itu pun terlibat oke artinya gini kan skenario nya ada tiga skenario nya bisa menggunakan quadcopter mini terus juga bisa menggunakan peluru kendali atau serangan udara itu yang diakui Hamas ketika saya mewawancarai Khalid Kedumi kepala perwakilan Hamas di Iran atau juga senjata itu sudah dipersiapkan di lokasi serangan nah itu yang masih menjadi misteri dan semua ini ya jadi dilema di satu pihak Iran harus menjelaskan secara transparan apa penyebabnya kenapa itu bisa terjadi karena itu aib buat Iran tapi kalau itu pun dibuka itu aib juga karena akan kelihatan bagaimana intelijen ataupun pertahanan keamanan Iran tidak mampu membuat pengamanan yang super ketat untuk tamu negara yang mereka undang betul oke nah Mas tapi kemudian kalau kita bicara lebih panjang lagi ini efeknya kemudian peta konflik yang terjadi di Timur Tengah akan seperti apa pasca tewasnya Haniyah ini sebenarnya bukan hanya Haniyah ya beberapa jam sebelum Haniyah itu tadi seperti saya sebut Fuad Syukur itu itu seangkatan masuk Hizbulahnya dengan saya lupa Badruddin Badruddin itu sudah tewas saya lupa nama depannya Muhammad Badruddin atau kalau tidak salah kemudian Imad Mugniah Imad Mugniah juga tewas di Damascus oleh Mossad jadi kepalanya ditaruh bom ketika ketahuan jadi ada informan juga yang memberitahu dimana rumahnya Imad Mugniah karena tidak pengalaman saya nih ketika saya ke Gaza untuk tahu rumah Mahmud Zahar itu tidak semua orang di Gaza tahu karena pasti banyak pengkhianat banyak informan Israel di sana jadi ketika saya minta sopir taksi saya bilang coba antarkan saya ke rumah Mahmud Zahar itu daerahnya namanya Tal Al-Hawa di kota Gaza itu tidak ada yang tahu sopir taksi akhirnya saya telpon Mahmud Zahar dia yang memandu sopir taksi itu bagaimana karena tidak mungkin lah istilahnya rumah pemimpin Hamas diketahui semua umum secara publik karena itu bisa rawan bagi informan atau agen-agen Israel yang beroperasi di suatu wilayah yang ada rumah itu terima kasih